Pemirsa tim pengawasan terpadu menggelar pemeriksaan terhadap produk pangan hasil olahan industri di pasar Flamboyan. Dari 17 jenis produk olahan industri yang dijual, hasil pemeriksaan negatif formalin dan boraks. Tim pengawasan terpadu melakukan uji sampel terhadap 17 jenis produk olahan industri yang dijual di pasar Flamboyan. Linis produk antara lain, mie kuning, mie putih, bakso ikan, kulit lumpia, tahu basah, dan produk lainnya. Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan di salah satu pabrik industri mie, dan hasil pemeriksaan negatif formalin dan borak. PJ Wali Kota Pontianak mengatakan tujuan pemeriksaan ini adalah sebagai upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Pontianak untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi produk makanan olahan yang beredar. Jadi hari ini kita turun ke pasar Flamboyan, melakukan pemeriksaan terhadap 17 bahan olahan. Yang kita tes adalah kandungan formalin dan borak. Ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan kita, ada 14 produk itu yang bebas formalin, dan ada 3 produk yang bebas korak. Jadi artinya semua produk olahan yang ada di pasar Flamboyan ini aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan kita pemeriksaan tentu kita memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi produk olahan yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pontianak itu sebelumnya. Jadi supaya orang yang mengkonsumsi tidak ada keraguan lagi untuk membeli produk masyarakat di pasar Flamboyan ini. Para pedagang dihimbau untuk menjaga produk olahan yang bebas dari bahan pengawet. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk membeli makanan hasil olahan industri. Dari Pontianak, Barlian Pasori, Ainews melaporkan.